hai hai assalamualaikum guys jumpa kembali di channel saya di channel rutoid teknisi ya di sini saya akan memperbaiki Samsung ya Samsung j1 ya Oke guys jadi ini kerusakannya yaitu LCD dipecat dikasih baterai juga enggak nyala cara ya cara mengganti LCD cara membukanya ya guys bagian ini Sarah di bagian ini saya buka kita lihat kita lihat tutorialnya cara membuka ya cara membuka atau mengganti LCD ya LCD jiwan kita akan coba untuk menggantinya dan untuk membukanya ya membuka LCD yang ini guys Oke kita akan lanjut ke perbaikannya ya guys nih cara memperbaiki atau mengganti LCD dan membongkar LCD ini ya guys Oke sekarang kita buka LCD ini sebelum kita buka LCD ini terutama ya satu kita bongkar bagian sini dulu guys ya ini ini sudah saya lepas baterainya ya yang kedua bagian ini kita lepas ini sebenarnya ada cuma aku dapat dari orangnya sudah enggak ada gitu loh guys ya untuk membuka LCD ini guys mengganti LCD ini ya kita siapkan yaitu yang agak tipis sedikit tapi keras ya ini ini tipis kita lihat enggak garis ini guys yang ke sini nih perhatikan ya garis ini guys ya garis ini kita masukin lubang ke ini ya Oke coba untuk membukanya ya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian guys cara mengganti LCD dan ini tutorialnya guys pertama kita masukin ini guys pelan-pelan ya ini kita cari selah dulu guys cari selahnya dulu oke nah ini guys ini udah masuk ya ini udah masuk ya kan udah masukkan berlahan kita geser berlahan kita geser ya oke ini udah masuk ya guys ini udah posisi masuk ingat di bagian antara garis casing ya sama LCD ada pembatasnya ya ini oke kita tarik ini aja guys ya dengan sendirinya nah ini akan dibuka guys lihat tuh kan selamat menikmati 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 perlu diperhatikan juga ya untuk sebelum ya perhatikan juga jangan dibuang ya ini pokok sini jangan dibuang nah terus sebelum di lem atau dipasang kita harus bersihkan dulu sela-sela ini guys ya samping ini bersihkan dulu bekasan lem yang bekasan apa LCD yang lama ya ya ini bersihkan dulu ya setelah udah bersih di cukup udah bersih sebelum kita di lem kita harus dipasang dulu ya guys dipasang dulu antara ini ya ya biar antara samping kiri samping kanan bawah kiri itu sama sesuai gitu loh guys ya ini contohnya oke diperhatikan ya perhatikan oke ini sama rata ini sama rata ya oke ya baru kita pengeliman guys cara mengelimnya gini gini guys gampang dan mudah kok ya ini guys saya akan langsung mengelimnya nih ini sudah muncul nih guys ya kita lem samping ini semua ya ya guys kita lem semua ya oke perhatikan baik-baik ya gini guys kita lem sini muter ya kita lem muter terus sambil jalan sambil jalan Oke ini sudah kena lem semua ya guys yang dirasa biar kuat ini tempelnya satu ya ini ya guys ya ini sudah ada lemnya semua samping-sampingnya ya oke dikira udah dirasa udah kena lem semua kita pasang LCD barunya guys ya tapi diperhatikan juga sebelum kita pasang LCD baru kita pasang tombol tengah ya guys kita pasang tombol tengahnya dulu yang ini ya guys kita kita pasang oke baru kita pasang LCD baru guys ya oke kita pasang LCD barunya guys semoga videonya bermanfaat buat kalian dan semoga yang punya HP rusak atau LCD nya pecah bisa ganti sendiri ya guys HP guys oke ini sudah saya pasang ini sudah saya pasang sudah posisi terpasang ini sudah posisi terpasang ya ini sudah posisi terpasang bekas LCD yang tadi ya kenapa saya bilang jangan dibuang ya guys ini buat nempel di sini guys nah setelah kita sudah begini begini ini guys ya ya ini kita ikut pakai tali ya paling karet ini oke kita ikut ini yang sederhana loh sebenarnya ada alatnya yang buat ini ada sebenarnya cuma karena saya nggak punya jadi saya pakai cara manual aja ya cara yang biasa lah ya oke oke kita ikut pakai karet kita lihat dari samping-sampingnya dulu guys ya kita lihat dari samping-sampingnya udah pas semua belum nah ini caranya gini guys ya jadi nanti di samping-samping kanan kiri itu pasti sudah lalu kencang gitu loh ya pasti sudah rata gitu loh nah ini satu lagi tengah ya ini tengah ini kuat sudah kering baru kita lepas tapi perhatikan juga loh guys ngikut ini nya itu jangan sampai LCD baru tadi pecah loh ya tapi eh semenjak saya pakai menggunakan cara ini trik ini Alhamdulillah nggak pernah ke atau retang-retang yang yang baru ke yang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati